Jangan khawatir, jika sorga saja diberikannya, bukankah yang lainnya juga akan ditambahkan kepadamu? Firmannya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Mati senama yang 33-34, Tuhan Yesus memberkati. Libatkan Tuhan dalam setiap proses hidup, Ia akan menguatmu berkemenangan. Firmannya berkata, percayalah kepada Tuhan dengan sekenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat yang kelima, Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang kamu hadapi hari ini, selalu ada kekuatan baru di dalam Tuhan. Irman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, dan janganlah gemetar, karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus memberkati. Masa depan itu sungguh ada, dan pengharapanmu tidak akan sia-sia. Iremia 29 ayat yang ke-11 berbunyi, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Kasihnya kepada kita jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Firman Tuhan mengatakan, tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasih kita. Romant 8 ayat yang ke-37, Tuhan Yesus memberkati. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi saat ini, Tuhan kita jauh lebih besar. Datanglah kepadanya. Firman Tuhan berkata, Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28 Tuhan Yesus memberkati. Jika hari ini ada yang merasa sumpah, gelisah, takut, dan cemas, firman ini untukmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hakal dan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-17, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tahu persis apa yang kau temukan. Firman-Nya, Allah-Ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya. Amin. Filipi 4 ayat ke-19 sampai ke-20 Tuhan Yesus memberkati.